Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada teman-teman semua, saya harapkan dengan adanya sosialisasi ini kita nanti akan bisa lebih baik lagi ya di dalam pengajuan STR ini. Oke. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba, sungguh pun banyak tadi sudah dikemukakan oleh UOOs ya, tapi ini ada permasalahan-permasalahan yang kami temui sebagai validator di MTKI bahwa sebetulnya hal-hal yang seperti itu tidak usah terjadi kalau kita betul-betul bisa memahami bagaimana pengajuan STR. Nah, saya mengulang sedikit. STR itu bukti buat kita ya bahwa kita itu sudah diakui. Di sini dikatakan bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi. Nah, dengan adanya ini kita berarti tidak, artinya tidak tenaga yang bukan, tidak tercatat, artinya kita sudah sah ya di dalam melakukan, sudah diakui untuk melakukan praktek sesuai dengan profesinya. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa jenis-jenis pengajuan STR itu ada pengajuan STR baru, itu bagi lulusan yang baru lulus, kemudian perpanjangan, kemudian ada yang naik level, dan pengajuan dengan RPL. Nah, teman-teman kita yang sudah memiliki STR D1, kemudian mengikuti RPL, dia bisa mengajukan naik level, tapi melalui jalur RPL. Kemudian pengajuan aliprokesi. Tadi ada yang mengatakan dari perawat, kebidang, dari SKM, dan lain sebagainya. Nanti akan ada tanya-jawab mungkin tadi beberapa pertanyaan juga banyak saya lihat. Kemudian, nah syarat-syarat dokumen yang di-upload, sekali lagi saya mohon teman-teman perhatikan betul apa yang akan kita upload. Karena tadi Woos juga sudah sampaikan bahwa foto ukuran itu 4x6, background-nya merah, kemudian menghadap ke depan, jangan ke samping, ke kiri, atau menceng-menceng tidak jelas, itu akan kami kembalikan. Atau ukurannya kecil sekali, tidak bisa dilihat. Kita saja melihat itu ukurannya mungkin 3x2 atau berapa, atau besar sekali. Ini ukurannya sudah ditentukan, 4x6 ya, dengan pas foto, bukan pas berdiri gitu. KTP juga begitu. Ini untuk yang baru ya, ijazah terakhir, sertifikat kompetensi, kurat sehat yang dilengkapi dengan. Nah ini kadang-kadang banyak yang tidak dilengkapi, SIP-nya atau NIP-nya, nama dokternya tidak ada, tanggal pemeriksaan juga tidak dicantumkan, bagaimana kita menentukan bahwa ini masih berlaku atau tidak. Kemudian naskah sumpah dan surat patuh pada etika profesi itu harus ditandatangannya oleh yang bersangkutan di atas matre, 6 ribu. Kemudian kalau perpanjangan, syaratnya hanya 4. Jadi jangan ditambah-tambah dengan yang lain-lain, tetapi syarat ini arus dokumennya yang asli dan tidak ada yang dipalsukan. Contoh, kita mendapatkan beberapa surat rekomendasi yang tidak asli. Pas foto jelas ya, kemudian surat sehat juga begitu. Surat sehat, bagi teman-teman yang bekerja di puskesmas atau di rumah sakit, itu kan tidak sulit sebetulnya. Tinggal kasih tahu dokter dok, saya perlu surat sehat begini-begini. Biasanya tidak terlalu sulit. Tetapi di dalam mengupload itu surat sehatnya itu kadang-kadang sudah setahun yang lalu, sudah 3 bulan, 4 bulan lebih. Jadi ini terpaksa kami kembalikan. Karena sebagai tenaga kesehatan kita tahu bahwa surat sehat itu hanya berlaku 3 bulan. Rekomendasi, ada yang menuliskan rekomendasi itu dari provinsi lain. Padahal dia bekerja misalnya di Jakarta, tapi rekomendasinya dapat dari Jawa Barat. Nah ini apakah yang mengupload ini tidak mengerti atau apakah punya orang lain yang di-upload? Kemudian STR lama. STR lama juga kita minta. Kalau hilang, minta surat kehilangan. Tapi kalau tidak, tolong di-upload yang asli sehingga bisa jelas terlihat. Kadang-kadang fotokopi itu tidak bisa dibaca dan fotonya tidak jelas. Nah untuk naik level, syaratnya sama, foto, surat sehat, sertifikat kompetensi, atau ijazah. Bagi yang, nah ini kalau naik level, dari D3 ke D4, itu D3-nya sudah ada, STR-nya. Jadi STR lamanya ada. Kemudian ijazah terakhirnya D4. Tetapi ini untuk teman-teman yang mau naik level, harus dipikirkan juga. Karena sekarang banyak yang bertanya, oh kalau gitu saya bisa naik level. Terutama yang belum menjadi pegawai negeri, tolong dipikirkan betul. Karena nanti dari sudah naik level, nanti turun level lagi. Karena formasi yang disediakan adalah D3. Kalau Anda masuk dengan D4, pasti ditolak. Ada beberapa yang banyak bertanya seperti itu kepada saya. Kenapa saya tidak bisa, Bu? Saya D4. Formasinya D3, kalau dimasukkan D4, ya nggak mau orang. Jadi ini tolong. Kemudian juga bagi yang naik level, bagi Anda yang praktek mandiri, itu tolong juga dipikirkan. STR dengan izin praktek itu sejalan. Jadi kalau STR anda naik level baru keluar 3 bulan, sedangkan nanti naik level lagi setelah itu, ini berdampak kepada penyelesaian izin praktek. Ini, jadi coba dipikirkan jangan orang semua naik level-naik level, tapi dampaknya nanti di izin praktek Anda juga harus berubah. Kemudian aliprofesi juga sama, ya. Foto-foto, KTP, ijazah bidannya, sertifikat kompetensinya, surat sehat, naskah sumpah. Sama dengan penyelajian baru, tetapi harus ada STR lama. STR lama yang sebelumnya, profesinya apa? Itu juga harus dilengkapi dengan surat keterangan dari OP sebelumnya, bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi OP tersebut atau sudah keluar dari OP-nya. Ini tadi sudah disampaikan, foto harus di upload 46, background merah sesuai dengan pas foto, ukuran pas foto, kemudian berpakaian rapi, menghadap ke depan. Ini sudah dijelaskan beruang kali, sebaiknya jangan foto yang diambil dari foto. Atau foto diulang lagi di foto. Nah, ini sering terjadi. Atau foto sejak mulai tamat sampai sekarang. Sudah berapa kali perpanjangan fotonya itu aja terus. Padahal sekarang zamannya orang mengupdate. Ya, sebentar-sebentar fotonya diupdate. Tapi kok mau untuk STR, kok yang lama terus. Jadi ini banyak juga teman-teman yang tidak mau, mungkin apa kepinginnya wajahnya dari sekolah itu seperti itu terus. Ya, kemudian KTP pasti. KTP tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Oos bahwa harus sesuai dengan Dukcapil. Nah, kalau tidak nanti masuknya susah. Ini yang sering juga terjadi bahwa namanya lah yang salah, tanggal lahirnya yang salah. Baik itu dengan ijasa juga sama. Bu, punya saya nggak bisa masuk. Kenapa? Karena hurufnya tidak sama dengan ijasa, dengan STR yang lama. Sekarang ditambah-tambah. Misalnya, dulu di STR lama hanya namanya Siti Aisyah. Nah, sekarang karena sudah D4, sudah pakai STR, cap, apa-apa, segala macam, nggak bisa masuk. Ya, jadi itu harus diperhatikan juga. Jadi harus sesuai dengan yang sebelumnya. Karena itu sudah tercatat. Sudah, semua sudah ter, apa namanya, ada link-nya. Nah, jasa yang bagi naik level adalah jasa yang terakhir, ya, yang sebelumnya. Itu harus dicantumkan di situ. Kalau naik level dari D1 ke D3, itu harus D3-nya memiliki serkom. Tapi dari D3 ke D4, itu tidak ada serkom. Karena D4 yang mempunyai serkom adalah yang lulusan dari SMA tahun 2018. Ijazah RPL biasanya lulusan D3 yang ditempu dalam waktu satu tahun. Sebaiknya sangat meng-upload jasa, di-upload juga surat keterangan dari institusi bahwa benar pemohon adalah peserta RPL. Nah, kadang-kadang tidak RPL disebut RPL. Jadi, kita kadang-kadang itu yang membuat lama. Ijazah Aliprofesi adalah ijazah pendidikan bidan minimal D3 kebidanan. Sertifikat kompetensi di atas tahun 2013 wajib meng-upload sertifikat kompetensi. Namun, ada sedikit perbedaan. Serkom yang lulusan D3 2013. ... oleh institusi pendidikan masing-masing dengan mencantumkan hasil hukum dari Dikti. Dan lulusan setelah 2015, bentuk serkomnya sama semula seperti kebidangan dari Dikti. Bagi yang naik level, program khusus, masih mencantum, ya, yang ini D3, kemudian dia sekolah sendiri, 3 tahun, kemudian tidak lulus hukum. Nah, mereka ini banyak sekali permasalahan dan sekarang sedang dalam proses untuk minta dispensasi supaya tidak hukum. Tetapi, data ini sampai sekarang belum masuk semua. Jadi, nanti kalau Anda lama menunggu, ini bukan salahnya di kita. Kita minta data ini sudah 2 minggu yang lalu. Nah, ini, jadi teman-teman yang belum, padahal D1 itu berakhir tahun ini. Harus semua sudah D3 di awal 2021. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga oleh teman-teman yang masih praktek. Kalau masih D1, itu tidak akan bisa memperpanjang izin prakteknya. Surat sehat tadi sudah disampaikan, ya, jangan sampai lewat dari 3 bulan, pasti akan dikembalikan. Kemudian, naskah sumpah bagi lulusan 2016 wajib mengupload naskah sumpah. Karena pada saat itu sudah ada naskah sumpah, sudah disumpah secara berbeda dengan yang lalu. Kalau sebelumnya, itu naskah sumpahnya mungkin Anda akan bersama-sama. Semua yang lulus pada saat itu disumpah satu kali oleh kepala dinas atau kepala PPSDM atau siapa, tapi rame-rame. Tapi setelah 2016, itu naskah sumpahnya adalah masing-masing. Nah, untuk dibawa itu boleh, ya. Kemudian surat pernyataan patuh profesi, ini harus ditandatangani yang bermatray. Nah, rekomendasi yang dikeluarkan oleh pengurus IBI masing-masing, itu adalah pengurus daerah, bukan cabang, bukan ranting. Nah, masih ada juga kami temukan, ada cabang, ada ranting memberikan rekomendasi, sehingga itu terpaksa harus diperbaiki. Harus diperbaiki kalau Anda tidak mengecek status, dibilang kok lama sekali punya kita belum selesai-selesai juga, padahal kita sudah mengembalikan untuk diperbaiki. Tetapi, kalau tidak pernah dicek status, tidak akan tahu sudah sampai di mana prosesnya. STR lama harus asli atau dilekalisir, ya, dengan cap basa. STR lama bagi pengajuan perpanjangan minimal 6 bulan sebelum habis masa berlakunya, STR itu. STR lama naik level, ada STR satu tingkat di bawah level ijazah yang terbaru. STR lama, aliprofesi juga sama, ya. Kemudian, STR lama RPL adalah STR yang tadinya levelnya 3, atau D1 itu levelnya 3, kalau D3 levelnya 5. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian, nah, ini masalah yang sering kami tepukan. Masih banyak yang tidak memperbaiki atau diperbaiki hanya sebagian. Nah, ini juga tolong dibaca apa yang disarankan oleh validator. Jadi, jangan hanya dilihat satu koinnya saja. Misalnya ada dua koin yang harus diperbaiki foto, perbaiki surat keterangan doker yang harus diperbarui, dan lain sebagainya. Hanya yang dilihat foto saja, ya, udah foto. Nanti masuk lagi yang lama. Nah, akhirnya kembali lagi. Ini tolong berapa kali. Kalau saya yang disitu, tolong dibaca dulu saran sebelumnya. Jangan sampai 10 kali bolak-balik, bolak-balik. Nah, ini kan harus berpikir. Kemudian sebagian tidak membaca apa yang harus berpikir. Jelas, karena itu tidak dibaca tadi. Pasportnya masih tidak diperhatikan, walaupun sudah dikasih tahu. Ini masih, surat keterangan doker masih banyak yang tidak direngkapi dengan tanggal dan lain sebagainya. Padahalunya tidak mempertikan apa yang seharusnya di-upload. Kemudian, masanya yang lain, pasport masih banyak yang tidak sesuai ketatuan. Ketualan, selamat tanggal komputer. Kemudian, KTP. KTP, karena tidak ada yang di-upload itu hanya belakangnya saja, pulau-pulaunya saja. Tapi, fotonya enggak ada, datanya dia enggak ada. Kemudian, ini macam-macam yang di-upload karena tidak dibaca dan tidak direngkapi sebelum di-upload. Kemudian, sekarang yang paling banyak itu adalah rekomendasi yang palsu. Teman-teman, sebetulnya kita ini adalah profesi yang mestinya bisa dipercaya. Apalagi bergerak di bidang kesehatan. Jangan sampai kita nanti gara-gara yang dipalsu-palsukan ini, ini merusak nama. Bukan nama Anda saja, tapi nama profesi. Kemudian, pemasukan sertifikat kompetensi. Nah, ini belum jadi bidang, belum dapat rekomendasi STR, belum jadi tercatat sebagai bidang, sudah palsu. Sertifikat kompetensinya. Bagaimana kalau sudah jadi bidang? Apa yang dipalsukan lagi? Ini sangat disayangkan. Pemalsuan-pemalsuan yang seperti ini yang kita temukan, itu tidak semestinya terjadi. Nah, apa yang menicu Anda untuk membuat yang seperti ini? Kami juga tidak tahu. Apakah rayuan-rayuan dari orang-orang yang katakanlah memenawarkan jasa baiknya, tapi Anda sebetulnya sebetulnya tidak tipe. Ini nama yang harus sesuai dengan IKTP, naskah sumpah, tidak ada nomor KTA, itu harus dikembalikan. Naskah sumpah yang menyumpah bidang adalah bali bidang yang memiliki nomor KTA. Kalau dia bidang, tapi tidak menjadi anggota. IBI bagaimana? Surat pernyataan patut etika PPSI, tadi sudah disampaikan, harus di tanda tangan sendiri. Kadang-kadang lupa atau pura-pura lupa, tidak pakai matre. Jadi, tolong program khusus yang lulus 2013 sebetulnya harus uji kompetensi, tapi sekarang banyak yang minta dispensasi, belum selesai. Ijazah yang tidak terdaftar di PORLAB DIKTI ini jadi masalah. Karena barangkali sekolah Anda tidak mendaftarkan peserta didiknya. Sehingga tidak terdaftar di situ. Kalau kita cari, ijazah Anda tidak ada. Banyak penggunaan yang baru, padahal telah memilih. Kok hapennya kayak ini aja, casing ini. Adanya versi satu yang belum termigrasi semuanya ke data yang baru. Masih ada khususnya daerah jatim yang mengupload sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh daerah. Ini berlaku hanya untuk wilayah di mana sertifikat kompetensi dikeluarkan atau STR yang dikeluarkan hanya untuk wilayah itu saja. Tapi untuk seluruh Indonesia harus STR-nya yang dikeluarkan oleh MPKI. Sekarang ini akan menjadi KTKI ini. Kemudian tidak mau cek status sehingga menumpuk. Ada perbaikan. Ini yang banyak sekali harusnya kalau sudah memasukkan permohonan itu cek status. Saya sudah sampai mana nih. Jadi kan ada yang mulai dari masuk, tidak bayar ini. Kadang-kadang mau suruh bayar aja, lama baru dibayar. Sehingga habis masa berlakunya nanti minta lagi. Kok saya enggak bisa bayar? Padahal itu sebetulnya sudah harus dibayar sebelumnya. Jumlah perbaikan STR banyak dikarenakan. Yang pertama, lupa email-nya. Kemudian ini, jangankan email-nya, password-nya juga lupa. Bagaimana kalau kita mau cek? Ya enggak bisa. Kemudian saat mendaftar, itu didaftarkan orang lain. Orang lain tidak bisa mengingat punya kita. Kemudian permohonan tidak tahu cara dan lain sebagainya. Jadi ini yang menyebabkan status diperbaikan itu banyak yang tidak diperhatikan. Ini permohonan ditolak jika dokumen yang di-upload dinyatakan palsu. Permohonan salah tempat dalam pengajuan. Misalnya harusnya perpanjangan, naik level, atau sebaliknya. Kemudian telah memiliki STR, namun pengajukan baru. Jadi enggak bisa, karena STR Anda itu sudah tergapar, sudah ada di sistem. Kemudian telah diberikan kesempatan perbaikan, berulang-ulang, juga tidak benar. Nah, ini adalah bagaimana sebaiknya, yang bisa kita sarankan. Untuk menghindari pemasuhan disarankan setiap cabang memiliki admin khusus untuk membantu meng-upload dokumen perpanjangan. Kemudian setiap cabang sebaiknya memiliki daftar nama anggota yang akan mempercayai STR. Nah, setiap cabang sebaiknya juga mempunyai data peserta RPL. Sebaiknya, PDIB memberikan sanksi bagi anggota yang sudah ketahuan membuat pemasuhan, baik itu rekomendasi atau data lainnya. Masing-masing penguat harus mengingat email dan passwordnya untuk bisa melakukan cek status. Nah, ini daftar yang harusnya ada di setiap ranting untuk mempermudah teman-teman. Ini kami sarankan. Ada nama, ada tanggal lahir, nomor STR. Jadi, kalau hilang, setidak-tidaknya ada masih tersimpan di ranting nomor STR-nya. Kalau misalnya ada yang, uh, punya saya terbakar, sebenarnya enggak tahu. Jadi, nomor STR-nya juga tidak ada, tidak tahu, sudah habis. Tapi kalau dicabang atau di ranting itu, mungkin ini akan lebih mempermudah, sebab setiap orang melihat, datang ke sana, eh ini sudah mau habis STR-nya. Oh, ini sudah tidak berlaku, dan lain-lain sebagainya. Masa berlaku, STR itu jelas. Eh, ini kerja. Jadi, masing-masing, kalau memang di setiap ranting itu, paling banyak berapa sih? 100. Tidak sampai 100 lah biasanya. Tidak tahu kalau rantingnya yang besar. Tapi biasanya tidak sampai 100. 50. 50 itu kan tidak banyak. Bisa kita lihat, oh, si ini yang kerja di puskesmas, ah, hanya 5. Nah, 5 itu kan tahu, ini namanya, sini-sini, nomor STR, habisnya kapan. Dan, sehingga, kalaupun yang bersama-sama lupa, tetapi pengurus ranting, harus bisa mengingatkan. Sehingga, diharapkan dengan cara seperti ini, tidak ada lagi yang dipalsukan, atau tidak lagi, ada yang membuju krayu, untuk mendapatkan perpanjangan STR, tanpa ada, apa namanya, biar tanpa ada segala macamnya, tinggal meres, gitu. Nah, ini tidak diharapkan yang seperti itu, ya. Nah, jadi, teman-teman, terutama ini kan ranting, ranting itu yang paling sedikit, dari sedikit, sampai banyak itu, lebih mudah untuk koordinasinya. Hanya itu, barangkali yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.